selamat menikmati yang kita akan bahas khusus yang bagian PKN dan Bahasa Indonesia PKN yang akan kita bahas saat ini adalah kompetensi dasar 3.2 mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan di tempat wisata yang berlaku di rumah, di sekolah, di tempat bermain di tempat wisata aturan-aturannya sudah kita belajar lalu ini oke kita coba soal nomor 1 dimulai dari ini PKN loh dimulai dari Selin Selin baca silahkan yang lain berdiam diri ya Selin baca jika aturan rumah dijalankan maka kehidupan di rumah akan BC BC sama yang Mem suruh Selin ya bolehkah hanya Selin saja yang kita dengar suaranya boleh ya Selin apa ya jawabannya B dan C Mem salah type itu dua-duanya sama jawabannya Mem buat B dan C ya sama ya B dan C oke nomor 2 Andrea boleh dibaca Andrea aturan yang ada di rumah harus kita laksanakan oke ya sekalian yang lain dibaca tapi dalam hati ya dalam hati yang bersuara hanya yang Mem suruh karena ini kita tinggal bahas kita udah pelajari ini udah pernah juga di ujiankan di mid semester ini hanya tinggal mengulang supaya ingat lagi kalau ingat nanti pada saat ulangan oh jawabannya udah pernah nih ini jawabannya gampang ya seandainya keluar kalau yang beda juga tapi agak masuk ya agak sama ya oke silahkan Niko apa yang harus dilakukan apabila permainan yang ingin kamu lakukan tidak disukai oleh temenmu mendiskusikannya dan mencari jalan keluar misalnya si Sain bilang gini kita main kelereng yuk terus datang Niko bilang enggak ah kita main ini aja main engklek aja datang bela bilang enggak usah kita main peta kumpet aja kira-kira apa yang harus kita lakukan oh kita diskusikan ya kita diskusikan dan cari jalan keluar next Rosy nah aku pengen enggak tukar ya Rosy contoh sikap baik saat bermain di rumah teman adalah meratikan mainan teman setelah bermain oke contoh lain kalau kita bermain di rumah teman apalagi ada yang bisa kasih contoh lain contoh sikap kita kalau main di rumah teman gimana yang udah pernah kita pelajari bermain bersama bermain bersama yang lain coba orang lain yang lain dulu yang lain apa contoh lain kalau kita ke rumah teman apa contoh lain sikap kita coba ada yang bisa kasih kalau kita ke rumah teman apa contoh lain sikap yang baik yang bisa kita lakukan kita sih jangan boleh merebut mainan teman kita jangan rebut mainan teman yang lain siapa lagi bisa kasih kalau ke rumah teman mau ngutup pintu jangan langsung masuk aja Selin masih ingat pelajaran kita Kalau pergi ke rumah teman Tok-tok dulu Permisi Tante Permisi ada marka Ijin dulu ya Tetap dulu baru salam Yang lain apalagi kira-kira Yang udah pernah kita pelajari Kalau kita bermain di rumah teman Waktu itu udah pernah kita pelajari Apalagi sikap kita Boleh mengerti Ya jangan teriak-iak Yang lain Sopan Apalagi yang lain Masih ingat Tidak boleh ditengkar Boleh gak masuk ke kamar orang Sembarangan Kalau bermain ke rumah teman Kamar adalah ruangan pribadi Gak boleh sembarangan Masuk kamarnya Ijin dulu Atau kalau dia bilang ayo masuk ke kamarku Baru ada izin ya Tapi tiba-tiba langsung masuk No itu ruangan pribadi ya Oke kita lanjut Tania Kebersihan Kerapian Dan Keindahan Kelas Merupakan Tanggung jawab Ketua Ketua kelas Dan seluruh siswa Siapa yang punya kelas Kita semua yang punya kelas Jadi itu tanggung jawab Seluruh siswa Next DJ DJ ada kak Gak ada DJ gak ada info Kenapa DJ ini Biasa dia rajin Masuk kali Nanti deh Handphone mem Lagi dipakai Anak mem Aku pengen Aku pengen Aku pengen Aku pengen Sabar Ada jadwalnya Whitney Kita skip DJ Whitney Siapa yang tidak Menaati aturan Di sekolah Yaitu A Dibaca Dibaca Apa bacaannya Apa jawabannya Whitney Dibaca Yang memakai Kos putih Iya Kalau pakai Sepatu hitam Memang disuruh Pakai Sepatu hitam Kalau pakai Kos kaki putih Memang kita harus Pakai kos kaki putih Tapi Kalau ke sekolah Pakai kaos Masa ke sekolah Pakai kaos Ke sekolah Pakai apa Seragam Pakai seragam Pakai kemeja putih Bukan pakai kaos Kos ya Makanya Jawabannya Yang tidak Menaat itu Kalau dia Hanya pakai Kaos Ke sekolah Aduh Siapa Ini Ejo Biar aja Ada yang Masuk Tapi namanya Cuma A Doang Gak ada Kelasnya Lanjut Berikutnya Adalah Silahkan Priscil Priscil Loh Belum Ganti Oke Ayo Priscil Kalau untuk Selamat Laki-laki Tidak 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 Melani Telinga Coba Ada suara yang Selain Priscil Mem dengar Coba Jangan dibuat ya Mem Apa lagi Kalau pakai Langsung sakit Telinganya Mem Ayo Priscil Ulangi lagi Priscil Aturan Di sekolah Untuk Rambut Siswa Laki-laki Itu Tidak Melebihi Daun Telinga Oke Mem Mau lihat dulu Rambut Laki-laki Di kelas Dua Ada Enggak Yang Melebihi Daun Telinga Rambutnya Niko Keren Di atas Telinga Tidak Lewat Dari Daun Telinga Rambutnya Mak Keren Rambutnya Seyan Bagus Tidak Melebihi Daun Telinga Rambutnya Rosy Bagus Rambutnya Si Sain Juga Bagus Oke Anak Kelas Dua Mem Tidak Kedengeran Suaranya Mem Tidak Kedengeran Suara Mem Kedengeran Tidak Suara Mem Aku Kedengeran Aku Kedengeran Oke Yang lain Duker Dengar Suara Mem Berarti Hanya Sain Yang Tidak Dengar Ada Masalah Sain Jangan Dikutak Katik Sain Nanti Jadi Tidak Kedengeran Suara Mem Teman Tidak Volumenya 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 Sain Itu Berarti Kencang Volumenya Speakernya Kencang Teman Teman Bisa Dengar Suara Mem Ya Ini Sudah Kencang Volume Di Headphone Maksudnya Teman Teman Bisa Dengar Suara Mem Bisa Oke Jadi Dari Peraturan Di Sekolah Tadi Anak Kelas Dua Mem Ini Adalah Semua Anak Laki Laki Yang Taat Akan Peraturan Ya Ada Kalian Tahu Ada Di Kelas Lain Rambut Cowok Tapi Udah Lebih Nih Udah Lebih Dari Daun Telinga Udah Daun Telinganya Disini Dia Udah Lewat Sampai Kesini Lihat Rambut Mem Sampai Kesini Sudah Dibuk Dan Mem Sudah Ingat Walaupun Kita Virtual Tetap Kita Ini Bersekolah Peraturan Kita Harus Kita Jalankan Anak Cowok Rambutnya Menurut Semua Rambutnya Bagus Semua Mantap Kalau Anak Cewek Rambutnya Memang Panjang Jadi Cantik Rambutnya Panjang Tapi Kalau Cowok Kalau Cowok Yang Sampai Kuntil Anak Enggak Enggak Ada Kuntilanak Disini Kebanyakan Nonton Ayo Kalau Cowok Rambutnya Panjang Habis Itu Dia Ikat Lagi Berarti Dia Sudah Pengen Berubah Jadi Anak Cewek Jadi Anak Cewek Masa Rambutnya Di Ikat Jadi Bagus Semua Anak Buas Dua Ini Semua Menuruti Peraturan Karena Rambutnya Semua Tidak Ada Melebihi Daun Telinga Oke Kita Lanjut Dapat Menutupi Mata Nah Ini Mungkin Antuk Cewek Karena Cewek Pominya Terlalu Panjang Mata Nah Itu Boleh Ditingkirkan Boleh Digunti Pominya Lihat Memem Sengaja Ikat Kini Supaya Enggak Tutupin Mata Harus Bisa Dikutkir Nah Ini Benar Ini Kalau Untuk Anak Kalau Untuk Anak Cewek Tapi Kalau Untuk Laki Laki Enggak Laki Laki Dikutkir Kalau Bel Kalau Naik Perahu Saat Berwisata Benda Yang Harus Dikenakan Ale Ada Pelampung Iya Kalau Naik Perahu Siapa Pernah Menyebrang Si Sain Ini Pernah Nyebrang Kemarin Waktu Pergi Ke Banjar Masin Nyebrang Kamu Sain Iya Iya Di Kapalnya Pakai Pelampung Gak Pakai Jaket Pelampung Gak Gak Pakai Baju Oh Cuma Pakai Baju Kalau Biasanya Kalau Kita Naik Peranggung Biar Biar Aman Pake Pelampung Supaya Kalau Kenapa Kenapa Supaya Aman Pelampung Kita Lanjutkan Dengan Mark Yang Kira Boleh Kita Lakukan Dalam Kehidupan Hari Hari Di Rumah Adalah Masih Dengar Ada Suara Lain Mem Cek Dulu Suara Dari Mana Ini Kok Ada Bersuara Suara Kecil Selain Suara Mark Kita Satu Orang Aja Teman Teman Kita Dengar Sama Sama Lihat Tapi Temannya Satu Yang Tidak Kalau Dimit Mem Dengar Dia Lagi Teriak Teriak Siapa Tau Dia Lagi Teriak Teriak Berarti Dia Tidak Menengar Kalau Dimit Membuang Sampah Di Bawah Kursi Jadi Kalau Kamu Lagi Belajar Ada Sampah Buang Bawah Kursi Itu Tidak Boleh Dalam Sehari Hari Itulah Peraturan Peraturan Kita Berikutnya Sean Sean Udah Habis Soal PKN Kita Inilah Tentang Aturan Contoh Soal Tentang Aturan Yang Kita Lakukan Di Rumah Di Sekolah Di Tempat Bermain Tempat Bermain Kalau Main Rumah Dan Di Tempat Wisata Eh Di Tempat Wisata Mem Tanya Kalau Seandainya Kalian Berwisata Di Pantai Apa Peraturannya Lagi Peraturan Di Pantai Jangan Benang Jauh Jauh Iya Jangan Jauh Jauh Dari Orang Tua Kalau Di Tempat Kebun Binatang Berwisata Di Kebun Binatang Harus Kebun Binatang Jangan Boleh Memberi Makan Binatang Ikuti Peraturan Yang Ada Kalau Dibilang Jangan Kasih Makan Binatang Gak Boleh Kasih Nanti Tiba-tiba Kamu Dimakan Sama Harimau Apalagi Dipegang Itu Sudah Ada Sebagian Binatang Apalagi Yang Buas Tiba-tiba Kamu Pegang Atau Kamu Kasih Makan Kamu Pegang Makanan Dia Rampas Makanan Jadi Sudah Oke Sekarang Kita Masuk Ke Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Kompetensi Dasarnya Adalah 3.2 Menguraikan Kosa Kata Dan Konsep Tentang Keragaman Benda Nah Ini Benda Benda Cair Teragaman Benda Berdasarkan Bentuknya Wujudnya Dalam Bahasa Indonesia Atau Bahasa Daerah Melalui Teks Tulisan Visual Atau Eksplorasi Lingkungan Nah Ini Tentang Benda Yang Sudah Kita Pelajari Lalu Selesai Kursi Kursi Benda Kering Kursi Kalau Sirup Benda Apa Cair Kalau Air Benda Apa Cair Oke Kita Lanjutkan Kita Naik Lagi Ke Atas Dari Bawah Kita Naik Ke Atas Berarti Habis Baterai Mem Sumpah Yang Bagus Dua 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 Oke Sekarang Lanjut Mark Kita Naik Lagi Ke Atas Dari Bawah Kita Naik Ke Atas Bentuk Benda Cair Lalu Berubah Sesuai Tempatnya Ya Bentuk Benda Cair Selalu Berubah Sesuai Tempatnya Kalau Bentuk Benda Padat Mark Bentuk Benda Padat Sep Apa Tetap Bentuk Benda Padat Tetap Contohnya Mark Pegang Itu Buku Buku Letakkan Di Dalam Kursi Maka Dia Tetap Buku Buku Letakkan Di Dalam Lemari Maka Dia Tetap Buku Tapi Benda Cair Mark Letakkan Di Gelas Bentuknya Sesuai Gelas Mark Letakkan Di Dalam Bascom Dia Sesuai Bascom Mark Letakkan Di Berikutnya Adalah Bela Perhatikan Berikut Benda Berbeda Dengan Benda Padat Sair Dan Bentuk Benda Gas Sulit Diamati Tetapi Benda Gas Selalu Ada Di Sekitar Tipe Tersebut Membahas Tentang Benda Gas Ada Bendanya Tentang Bendagas Sekarang Memo Tanya Bel Contoh Bendagas Yang Gimana Bel Udara Udara Kalau Yang Kita Bisa Lihat Yang Gimana Bel Udara Di Dalam Balon Udara Di Dalam Plastik Coba Ambil Plastik Baru Tiup Maka Dia Akan Gembung Nah Itulah Bentuk Bendagas Apalagi Kalau Plastik Sedotan Yang Gede Itu Contoh Bendagas Yang Kita Bisa Lihat Sama Mama Mama Di dapur Pakai Apa Masak Mama Masak Pakai Apa Di dapur Minyak 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 Kalau Gas Mama Itu Tabung LPG Itu Tidak Ada Isinya Mama Bisa Hidupin Api Enggak 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 Jadi Ada Contoh Bendagas Lainnya Adalah Gas Yang Dipakai Mama Di dapur Itu Di dalamnya Itu Ada Gas Kita Lanjut Bella Berarti Prisil Silahkan Prisil Prisil Minyak Memasukkan Pensil Ke Dalam Tempat Pensil Maka Bentuk Pensil Adalah Tetap Tetap Oke Bagus Jadi Sebagian Gak ada ABC Mem Buat Sengaja Sebagian Sengaja Gak ada ABC Masukkan Pensil Mem Punya Pulpen Mem Masukkan Kekotak Pensil Bagaimana Tempat Bagaimana Bentuk Pennya Mem Ini Pennya Masih Sama Benda Padat Benda Padat Ini Walaupun Dimasukkan Kesini Walaupun Mem Letakkan Di Meja Bentuknya Kesetap Bagus Ya Prisil Ya Benda Cair Yes Betul Next Adalah Whitney 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 Made Bermain Bola Bekel Dengan Cara Melempar Bola Bekel Ke Atas Urutkan Bola Bekel Ketika Di Tangan Ukuran 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 Bola Bekel Ketika Di Tangan Dengan Saat Di Udara Adalah Kamu lagi pegang Bola Kamu lempar Ke atas Bolanya Saat Di Tanganmu Gimana Saat Di Atas Kayak Apa Bolanya Ukurannya Gimana Tetap Ya Ambil Bola Ambil Bola Inilah Contohnya Tapi Ini Gak Bola Kertas Lagi mem Pegang Terus Mem Lempar Ke Atas Mem Lempar Pada Saat Dia mem Lempar Atas Bagaimana Ukurannya Tetap Tetap Iya Dia Gak Berubah Dia Gak Berubah Jadi Seperti Tangan Gak Berubah Jadi Seperti Gelas Gak Berubah Kan Ukurannya Bagus Lanjut Adalah Tania Perhatikan Gambar Berikut Ukuran Topi Tersebut Ketiga Ketika Ketika Dilek Letakkan Di meja Dengan Dengan Di lemari Adalah Baca Ketika Dilek 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 Adalah A Ukuran Topi Dilek Sama Dengan Ukuran Topi Dilek Dilek Mungkinkah Topi Ini Kalau Diletakkan Di Lemari Dilek 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 Mungkinkah Topi Ini Kalau Diletakkan Di Meja Dilek Tiba Tiba Mengecil Tidak Tidak Jadi Mau Diletakkan Di Meja Mau Diletakkan Di Lemari Yang Namanya Benda Padat Ukurannya Tetap Sama Ukurannya Tetap Sama Ingat Itu Ingat Oke Berikutnya Adalah Rosi Perhatikan Gambar Berikut Dalam Menunggangi Kuda Benda Tersebut Berfungsi Sebagai Untuk Apa Ini Kalau Nunggang Kuda Untuk Naikin Rosi 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 Dulu Untuk Untuk Naik Iya Jadi Untuk Naik Kamu Di Si Ninjakan Kakimu Baru Kamu Naik Kuda Ya Siapa 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 Kemarin Yang Pernah Naik Kuda Siapa Pernah Naik Kuda Aku Tidak Gajah kalau memang enggak salah 30.000 kayaknya karena waktu itu anaknya memang pernah naik kuda kan 30.000 kayaknya untuk keliling-keliling nah dia ada injakannya jadi kita injak dulu itunya kakinya pijakannya itu baru kita naik baru nanti dibawa sama-sama tukang jaga kuda nanti lari pula kuda masa kita terbang naiknya kalau aku naik kuda tapi pakai kuda palsu di mal Oh aku udah ingin Wah si DJ baru masuk kenapa nih DJ nih loh ini sudah terabat ya ampun nah iya ini sudah selesai kan pelajarannya Mam ini enggak apa-apa nanti kan ada rekaman dia lihat rekaman kan enggak apa-apa Oke baiklah masih ada satu lagi kayaknya satu lagi eh sekarang gilirannya lain tidak bisa ya di sini ada satu soal lagi Ayo Sain silahkan perhatikan gambar berikut alat yang digunakan untuk bermain pada gambar tersebut berwujud lingkaran eh wujudnya wujud itu ada tiga apa aja wujud benda ada air gas jadi ini benda ini wujudnya apa Sain padat Iya ini bendanya wujudnya padat ya oke sekarang memo tanya memo tanya Niko Niko tolong sebutkan tiga tiga contoh benda wujudnya padat cair gas Niko sebutkan yang lain yang lain pikir dalat dulu pikir dulu sekarang Niko dulu Oh betul Oh yang lain yang lain tenang dulu ya tenang dulu Niko dulu DJ DJ kenapa di ini terlambat ada apa DJ Oke oh DJ belum dengar masih belum kelihatan micnya belum dengar dia oke Ayo Niko Niko satu udah cair apa contohnya contohnya air oke jangan lagi yang lain jangan lagi nanti air ya yang lain cari contoh Niko yang lain Niko sudah sebutin air dua benda apa benda padat contohnya 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 ini paling banyak ini benda padat kamu lihat aja ke sosok kisarmu langsung dapat contohnya Oke tiga yang tiga benda gas udara dalam balon ya kalau gas boleh diulang-ulangnya next Whitney sebutkan tiga wujud benda dan contohnya air sirup sirup oke gas udara gas udara oke benda padat gelas gelas Oke satu aja satu aja satu aja sayang nanti kamu ambil teman-teman nggak bisa jawab lagi Rizil silahkan Rizil ya Rizil giliranmu aruru air air e teh manis oke eh teh manis oke padat bodja bola oke Andrea silahkan DJ boleh buka videonya DJ Masih gak kelihatan walaupun DJ ada disini Tapi di videonya DJ gak kelihatan Lagi hadir Kursi Lumari Eh satu aja Satu aja Andrea Satu aja Ini masih DJ nangis Andrea satu aja Satu aja Andrea Bentuk benda Benda padatnya satu aja Kursi atau lumari Pintu Satu aja si pintu Benda cairnya Benda cair Air Air gasnya Eh air tadi udah disebutin Niko kan Yang lain dong yang lain Benda cairnya yang lain Banyak benda cair loh Minyak Minyak Kursi sekarang Benda padat Buku Buku Ada tadi yang udah sebutin buku belum ya Lanjut Lanjut Benda cair Kir Sirup 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 Oke Benda padat Benda padat Buku Buku Oh ya sudah A Udah beda urutannya udah lupa Nanti siapa lagi Selin deh Selin Yang pertama Benda cair Itu Sirup 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 tadi udah ada yang sebutin Yang lain dong Yang cair-cair Yang cair-cair banyak loh Yang cair-cair Es batu Es batu Lanjut Terus Yang benda padat Jam Jam Gas Angin Angin di dalam balon Angin udara dalam balon Bella 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 Sekarang Bella Benda cair Air Benda cair Itu air panas Oke Benda padat Tempat Tempat Koto Itu di belakangnya Bella Itu benda padat itu Nah microwave ya Open ya Itu ada di belakang Bella Open tuh Oke lanjut Lanjut Gas 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 Yang biasanya memang Masa Oke Gas Gas LPG Masa Tania Sabar Sabar Tau Mem Tania Mem lihat diurutannya Mem Diurutan videonya Mem Padat Padat itu Kipas Angin Oke Cair Es batu Oke Udara Di dalam Ban Oke Sekarang Mark Handphone Handphonenya disimpan dulu DJ ya Nanti chatting melalui Handphone ya Tidak ada pegang handphone Sambil belajar ya Kita konsentrasi bahas Soal Ayo Mark Apa kata Diku Mark 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 Buka dulu Mark Buka dulu Sayang Buka dulu Ya Gak Kedengeran loh Mark Coba suaranya Yang lebih Tegas Ayo Benda cair Ini Benda padat Ini mem Coba yuk Benda cair Sirup Sirup Tadi sudah ada yang sebutin Yang lain Benda cairnya Banyak loh Benda cair Coba ingat-ingat Di rumahmu Pasti banyak Benda cair Banyak loh Masa gak tau Ayo Mark Apalagi Mark Benda cair Mark Air panas Apa Mark Del kamu jawab Batu Es batu sudah Air panas sudah Yang lain loh Yang lain Pasti banyak Benda cair di rumah Air dingin Air dingin Air dingin Sama air biasa Di kamar mandi Kan ada Benda cair Kamu pakai Sabun cair Gak Sabun cair Itu benda cair Ia Ia Next 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 Sean Sean sekarang Aku juga udah lapri nih Sean Aku juga Apa Lanjut 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 Gas Gas Laki Darah Dalam Balon Oke Shine Air Air Sudah Tadi Benda cair Maksudnya Benda cair Minyak goreng Minyak goreng Benda padat Benda padat Itu yang di kepala Benda padat loh Yang di kepala Yang sedang dipakai Aku Headphone Terus Gas Gas Itu Udara Oke DJ sekarang DJ Buka dulu micnya Buka dulu micnya Gak bisa buka mic ya Kenapa gak bisa buka mic DJ Mic di laptopnya Laptop Kata ini Gak tahu Pakai laptop atau pakai apa DJ Laptopnya Dari sana mem gak bisa buka dari sini Harus DJ yang buka sendiri mem gak bisa buka nih Coba bukakan micnya Bisa gak bisa dibuka micnya Oke kalau gak bisa DJ dengar-dengar aja lah berarti ya Prisil Prisil belum kan Sudah men Oh sudah ya Oke berarti sudah semua ya Nah itu yang Itulah wujud benda Ya wujud benda Kosa kata wujud benda Cair gas Halus Sekarang mem mau tanya Kalau permukaannya kayu Itu benda halus atau benda kasar Benda kasar Kayu Pernah kau pegang kayu ya Kalau permukaannya baju Itu halus atau kasar Halus Halus ya Oke deh Nah nanti aja handphonenya DJ DJ dengar-dengar aja ya Nanti lihat DJ DJ mau ngomong sesuatu teman Tapi aku gak ngerti Gak apa-apa Gak apa-apa DJ nanti lihat video pembelajarannya lagi ya Karena DJ tadi pembahasan soalnya udah gak ikut ya Gak apa-apa Oke sekarang waktunya istirahat Sebelum kita lanjutkan ke PJOK Silahkan Istirahat 5 menit Silahkan Bela Kenapa kemalah jadi hantu Malah Malah Tris dia Tidak Sudah kayak hantu terus Tris Si Bela Rulis dia. Tidak, 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 ternyata. Hah? Tidak. Tidak, kenyang. Tidak, kenyang. Dua kali ya. Dua kali ya, Bu. Mark, 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 Mark. Tidak, kenyang. Tidak, kenyang. Tidak, kenyang. Tidak, kenyang. Tidak, kenyang. selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Kalau yang C, kalau yang C ini ngapain kalau yang C? Ngapain kalau yang C ini? Untuk ditunjukkan pada gambar. Kalau C ngapain? Kalau C jalan. Jadi yang berlari adalah yang B. Kalau ini jalan apa ini? Melewati rintangan membentuk S ya. Jangan berputar atau bergelet. Oke lanjut. Perhatikan gambar beren. Pernangan membahab adalah. Perisangan yang terakhir mencapai. Baik ini menjadi. B. B, 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 B. Baca baik-baik. Sudah baca baik-baik? Kemenangan lomba pada gambar itu disentukan oleh apa? Baca baik-baik sudah? C. Apa jawabannya? C. Apa jawabannya? Baca baik-baik. Baca baik-baik. Berapa orang jawab A? Berapa orang jawab A? Tidak ada jawab A. Berapa orang jawab B? Satu orang jawab B. Berapa orang jawab C? Bela abstain. Bela belum jawab. Bela jawab apa? B, A, C. Jawab yang mana? Oke, kita cek ulang. Cara menentukan menang dalam lomba lari berpasangan. Ini dua-dua orang ya. Lari berpasangan ini dua-dua orang. Nah, lari berpasangan. Siapa pemenangnya? Pasangan yang paling terakhir. Yang paling terakhir mencapai finish. Yang paling terakhir sampai di sini ini pemenangnya. Pastinya enggak ya, enggak mungkin. Pasangan yang berlari paling serasi. Saya apa lari paling serasi? Larinya jalan kayak pengantin. Kan enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Pasangan yang pertama mencapai garis ini. Ini yang benang. Siapa yang lebih dahulu sampai di sini? Maka itu adalah pemenangnya. Jawabannya adalah pasangan. Kalau mereka berdua, kalau mereka berdua ini masuk sampai ke sini duluan, maka mereka lah pemenangnya. Oke? Eh, sudah habis deh. Sudah habis. Itu saja. Sampai jumpa lagi minggu depan. Itu saja soal-soalnya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Nanti jangan lupa disampaikan ke orang tuanya ya minggu depan. Karena sudah mau ujian, kita zoom tiap hari. Oke? Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Oke? Iya. Tapi ingat. Tapi ingat. Kalau hari Kamis, zoom-nya mulai jam 9. Karena anak kelas 1,35 cepel. Ya? Mulainya jam 9 kalau hari Kamis. Bisa? Bisa, Mam. Bisa. Kemudian hari Jumat depan kita sudah mulai ujian. Hari Jumat depan kita sudah mulai ujian. Kita ada 4 hari untuk membahas soal-soal yang lain. Oke? Bisa? Ujiannya. Udah tinggal pelajari semua latihan-latihan. Pelajari latihan-latihan. Pelajari pembahasan soal. Pasti kalian bisa, Mam yakin. Apalagi sering-sering ini. Sering dengar penjelasan, Kak? Oke, Den. Demikian. Pelajaran kita sekarang. Sekarang kita akan berdoa. Hari ini yang berdoa. Gilirannya siapa tadi, Mam bilang? Rosi, ya. Rosi yang akan doa. Berarti Tania hari Senin. Rosi yang akan berdoa. Masih ada, Kak Rosi? Ada. Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak di sorga. Sekarang kami sudah selesai membahas pelajaran PAKN. Tuhan, tolong berkati. Minggu depan kami sudah kehilangan semester. Tolong berkati kami. Berikan kepintaran pada kami. Minggu depan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin, Mam. Nam collision. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.